Halo semuanya, gue Gunung Berdanggung di Shalby atau yang biasa dipanggil Gendrihan Lubis pada hari ini gue akan membagikan kepada kalian bacaan hari kedua kita ya, baca pada hari ini itu berjudul self-care is not the solution for burnout jadi self-care atau yang biasa dikatakan mungkin orang-orang sini, orang-orang Indonesia itu mengatakan self-feeling, itu bukanlah solusinya solusi untuk masalah burnout nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa burnout ini adalah kondisi di mana ketika kita itu kelelahan banget gitu loh, akibat pekerjaan-pekerjaan seharian pekerjaan harian kita lah, seperti itu ya tapi setelah aku membaca artikel ini, itu dia membahasnya itu lebih kompleks sebenarnya burnout itu lebih daripada itu sebenarnya pada tahun 1970 di United States atau Amerika ada dua psikologis yaitu bernama Christina Maslach dan Profesor Herbert Freudenberg yang secara independen mengidentifikasi beberapa gangguan psikologis pada orang yang bekerja di bidang caregiving dan human service gitu kayak dokter-dokter dan segala macam yang berhubungan dengan bantuan kemanusiaan lah dan itu sampai beberapa lama sampai lah disebut fenomena ini fenomena kecapean dan kelelahan itu disebut sebagai burnout lalu burnout ini dikatakan sering dikatakan pada hari ini itu sebagai distressing emotion stress physical exhaustion physical overwhelm and and a decline in professional efficiency that a person exhibit in the presence of workplace treasure aku gak tau itu apa karena ini jujur artikel yang sulit banget bagiku aku butuh satu jam kalau gak salah membaca ini dan men translate kan sana-sana-sini tapi tapi secara gambaran besar aku mendapatkan apa poin yang ingin disampaikan sama Justin di Henderson PXD ini dokter ini atau yang bisa kita sebut yang menulis artikel inilah intinya seperti itu jadi sebenarnya burnout itu burnout itu itu sebenarnya tidak bersumber pada diri kita pak masalah burnout masalah kelelahan itu sebenarnya tidak tidak lahir dari diri kita melainkan ini adalah hal yang penting melainkan adalah melainkan itu dari budaya kerja di suatu tempat kultur di tempat itu gitu loh ketika kultur tempat itu kultur bekerja itu memiliki apa ya sangat-sangat kuat gitu ya apa budayanya oh kamu harus bekerja kamu dipaksa kamu dipaksa bekerja sampai batasan yang tidak ada batasnya gitu jadi di sini di artikel ini menggambarkan apa ya menggambarkan kalau kita itu yang bekerja di dunia pekerjaan ini aku gak tau aku gak tau sama sekali bagaimana dengan dunia pekerjaan dan segala macam karena aku belum pernah menyentuh kantor-kantor segala macam gitu lah tapi dia menggambarkan bahwa itu tuh dunia pekerjaan itu seperti burnout ini burnout ini seperti kita mengatasi hutan yang kebakar kita mengatasi hutan yang kebakar kita menyiram air dan segala macam ya kan tetapi kita tidak menuntaskan masalah utamanya dan burnout ini itu biasa kita selesaikan dengan cara self-care atau self-feeling lah ya bisa bisa dikatakan ketika kita burut ketika kita kelelahan stress segala macam itu kita menuju ke tempat-tempat yang ya yang memberikan kita ketenangan kesenangan dan kegembiraan gitu loh dan itu hanyalah hal yang sementara dan itu adalah hal yang sama seperti hutan yang kebakar tadi yang kita tidak apa menyelesaikan masalah utamanya gitu masalah utama dari kebakaran hutan itu kan apa ya disini dikatakan apa ya klimat itu apa cuaca iklim lah iklim lah nah kita tidak menyelesaikan masalah utamanya itu masalah langsungnya nah sedangkan disini dikatakan bahwa burnout itu masalah utamanya menurut riset ya menurut riset banyak orang-orang banyak publikasi publikasi yang mengatakan burnout itu terjadi karena kelemahan pada setiap individu pada setiap orang yang bekerja tetapi pada riset yang sudah dilakukan giga dekade itu mengatakan bahwa burnout itu itu faktornya berasal dari tempat kita bekerja tempat kultur kita bekerja nah bagaimana cara kita mengatasi hal ini sebenarnya mengatasi hal ini sebenarnya itu dibutuhkan apa ya butuhkan posisi ya atau misalnya kalau di dunia apa kalau dalam lingkungan pekerjaan kalian itu apa leadernya leader atau atasan kalian itu enak diajak bekerja sama gitu karena ketika worker ketika pekerja-pekerja itu ketika karyawan-karyawan itu setiap hari merasa lemas setiap hari merasa capek ya otomatis perusahaan ini akan kualitas kualitasnya juga akan menurun maka dari itu disini dijelaskan beberapa apa ya beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu kita enhance will be atau meningkatkan kesejahteraan meningkatkan kesejahteraan itu dalam artian kita mencari mencari tahu nih masalah-masalah apa masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh kerja-pekerja ini nah aku gak bisa jelasin satu persatu apa aja tapi kalian bisa langsung cek ke websitenya aku letakin di deskripsi kalian bisa baca secara full tapi yang disini aku mau menekankan bahwa self-feeling itu atau self-care itu seharusnya digunakan untuk bertujuan meningkatkan kesehatan dan potensi dirimu jangan gunakan self-care jangan gunakan self-healing hanya untuk menjadikan solusi ketika kamu capek karena aku tahu banyak ya aku lihat di twitter facebook segala macam itu mereka itu self-healing itu ketika dalam kondisi capeknya padahal itu adalah hal yang salah ketika dilakukan secara harus menerus itu akan menjadi hal yang tidak ada nilainya kita tidak bisa menilai kita tidak bisa melihat nilai dari self-feeling ini self-care ini ya kira-kira demikianlah bacaan kita hari ini sumpah ini bacaan yang berat banget 10 itu di medium itu sebenarnya 10 menit aja pak tapi karena englishku itu kurang bagus ya jadi aku harus meneransi dari sana dari sini jadi ya agak-agak agak-agak gimana gitu ya tapi aku bersyukur bisa menantang diriku untuk membaca artikel ini dan gue bersyukur banget akhirnya gue menemukan bahwa yang yang seperti yang aku bilang tadi bahwa ketika burnout itu bukan salahmu itu adalah salah lingkungan kerjaanmu ketika lingkungan kerjaanmu bersahabat dengan dirimu otomatis kamu akan bekerja dengan senang gitu itulah yang dituliskan di dalam artikel itu atau bisa kita bilang kesimpulan dari artikel itu stop menghakimi stop menjudge dirimu bahwa semua ini adalah salahmu bahwa kamu tidak bisa mengikuti apa yang perusahaan inginkan mungkin kalau kamu adalah seorang leader atau kamu adalah seorang bos mungkin kamu bisa mengevaluasi kembali dan bertanya pada karyawan-karyawanmu apakah lingkungan kerjaan kita ini sudah benar atau masih belum atau masih ada yang harus diperbaiki demikianlah bacaan kita hari ini terima kasih banyak dan pada hari ini tanggal 21 bulan 1 2022 aku yang mencapkan apa ya murid bertukar cita atas kecelakaan beruntun kecelakaan yang cukup mengerikan yang kejadian di balik papan semoga Tuhan menyertai kita semua demikianlah amin kayak doa aja ya selamat menikmati